PENDIRI ROMA Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban awal Roma 753-509 sebelum masehi. Menurut legenda, Roma didirikan oleh dua orang kakak beradik yaitu Romulus dan Remus. Romulus dan Remus ini merupakan cucu dari seorang raja yaitu Numinator. Namun ada saudara sang raja Numinator yang jahat yaitu Amulius. Amulius ini memasukkan kedua bersaudara Romulus dan Remus yang masih bayi ke dalam keranjang lalu membuangnya ke sungai Tiber. Dengan maksud agar kedua bersaudara ini menemui ajal. Namun kedua bersaudara ini diselamatkan oleh seekor serigala betina. Setelah dewasa, mereka lantas mendirikan kota Roma. Namun keduanya terlibat konflik dan bertikei yang mengakibatkan Remus terbunuh. Romulus lantas kemudian menjadi raja Roma yang pertama. Bangsa Roma Warga Roma ini terdiri atas orang Sabin dan Latin. Mereka bersatu untuk membangun sebuah kota. Mereka menganggap sebagai bangsa Romawi. Mereka mendapat pengaruh dari tetangga mereka di sebelah utara yaitu bangsa Etruscan serta para pedagang dari Yunani dan Kartago. Bangsa Etruscan Bangsa Etruscan yang kerajaannya disebut Etruria hidup dalam satu kelompok negara kota yang terbentuk sekitar 800 sebelum masehi. Mereka terdiri dari para petani, pengrajin logam, pelaut, dan pedagang. Bangsa Etruscan ini sangat dipengaruhi oleh bangsa Yunani. Mereka mengadopsi abjad Yunani mengenakan jubah bangsa Yunani atau Himaton. Bahkan mereka juga menyembah para dewa Yunani. Cara hidup bangsa Etruscan ini ternyata banyak diadopsi oleh bangsa Romawi. Akhirnya bangsa Romawi juga banyak mengambil alih gaya hidup bangsa Yunani dan menjadi kebudayaan mereka. Raja-raja Romawi Menurut legenda mengisahkan bahwa ada tujuh raja yang memerintah Roma selama 240 tahun. Para raja Romawi mengenakan toga dengan bingkai ungu. Dalam setiap prosesi, para raja ini didahului oleh para pembawa panji kerajaan yang membawa sebuah pases. Pases ini adalah lambang kekuasaan di Roma. Pases merupakan setangkai kayu dan kapak. Tangkai kayu melambangkan hukuman, sementara kapak mewakili kehidupan dan kematian. Para raja di Roma tidak memiliki kekuasaan mutlak. Mereka harus menghadapi satu majelis bangsawan dengan pengaruh yang sangat besar. Majelis bangsawan ini memiliki suara untuk memilih para raja maupun menentukan apa saja yang boleh dilakukan oleh para raja. Para raja membentuk tentara untuk mempertahankan keberadaan Roma. Pada tahun 509 sebelum masehi, kerajaan Roma ini berubah menjadi sebuah republik. Hal ini terjadi karena sebelumnya terjadi perdebatan antara para raja dan kaum elit baru, para patrisian atau keluarga terkebuka. Para raja yang terus mempertahankan cara-cara lama di tengah kota Roma yang terus mengalami perubahan. Akhirnya kemunculan kaum elit baru yang terdiri atas kaum patrisian ini menggulingkan monarki Roma. Para patrisian ini mendeklarasikan Roma sebagai sebuah republik dan menjadikan Roma sebagai republik pertama dalam sejarah dunia. Dalam perkembangannya, Roma selama kurun waktu 500 tahun menjadi pusat peradaban di dunia barat. Roma mengambil alih peran bangsa Yunani. Demikian kilas balik, menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!